Dasar orang bermental lemah Tentunya, kalimat ini pernah terucap Baik secara lisan, maupun tidak Ya, karena memang kita pasti ketemu orang-orang yang kita anggap bermental lemah Gampang banget sih komplain, gampang banget sih teriak-teriak, gampang banget sih menyalahkan keadaan Pokoknya apapun disalahkan kecuali dirinya sendiri Mereka yang suka komplain dan menyalahkan keadaan Bahkan mungkin kita, tapi terkadang pernah bertanya gak? Mungkin kitalah orang yang seperti itu, yang suka komplain, yang suka menyalahkan keadaan Sebenarnya kenapa sih ada orang-orang yang bermental seperti itu? Pada konteks kehidupan sehari-hari, kata lemah digunakan bukan untuk kondisi fisik seseorang Tapi ke ketangguhan mental seseorang Ketangguhan diambil dari kata tangguh Yang artinya, sukar dikalahkan, kuat, dan andal Nah, orang-orang yang tidak tangguh tentu sesuai dengan antonimnya Yaitu loyo, lemah, dan memiliki sikap yang membuat gemes nih, gemes banget Bahkan terkadang sebel Sikap tidak tangguh, sikap lemah tersebut dapat kita temui dari orang-orang yang memiliki Tiga kebiasaan utama di hidupnya Pertama, menyalahkan semua hal seperti orang lain, situasi, kondisi Terhadap kejadian-kejadian buruk di kehidupannya Misalnya, saat menghadapi masalah keuangan Hal yang difokuskan malah uang yang kurang, gaji yang kurang Atau bahkan berkata, gue tidak lahir di keluarga yang privilege, bukan keluarga kaya Di keluarga yang tidak ada privilege, makanya gue gak akan pernah bisa berhasil Kedua, mereka memiliki seribu satu alasan untuk memastikan dirinya tidak maju Misalnya, seseorang yang ingin menjadi manajer Dan diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah proyek jangka pendek Agar belajar dulu menjadi seorang manajer Eh, dia malah menolak dengan alasan Tapi, aku belum pernah memimpin orang lain Gemes kan? Ketiga, menikmati kesedihan Menikmati kesedihan di sini, maksudnya adalah Mereka tidak mencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi Sehingga, kondisi kehidupan mereka tidak membaik Bahkan, memburuk Ya, karena orang-orang lain pada maju Dan dia malah diam saja Jadinya mundur dong Mental toughness atau ketangguhan mental merupakan terminologi saintifik yang merujuk kepada sikap positif seseorang menghadapi kehidupan Konsep mental toughness ini bisa diuraikan menjadi tiga hal Pertama, kemampuan untuk menghadapi tantangan yang ada di kehidupan Kedua, kemampuan untuk tetap berdiri lagi saat terjatuh Ketiga, kemampuan untuk menghadapi masalah dengan tetap tenang Gue ulangi lagi Kemampuan untuk menghadapi tantangan Untuk tetap berdiri lagi Dan mampu menghadapi masalah dengan tenang Konsep ketangguhan mental atau mental toughness pun memiliki alat ukurnya teman-teman Kita bisa mengukur ketangguhan mental kita Ada yang menggunakan alat ukur mental toughness index Ada yang menggunakan mental emotional and bodily toughness inventory Hingga alat ukur bernama MTQ48 Jadi, konsep mental toughness sudah masuk ke ranah saintifik Sekarang, pertanyaannya kan Bagaimana saya bisa meningkatkan ketangguhan mental pribadi Pertanyaan itu bisa dijawab di video yang lain Di video ini, kita telah mempelajari Bahwa ketangguhan mental itu memang ada Bukan hanya sebuah cacian Bukan hanya sebuah kalimat hilang belaka Tapi memang ketangguhan mental itu bisa diukur Memang ada yang kurang tangguh Dan memang ada yang tangguh Menurut kamu, kamu seperti apa? Tulislah di kolom komentar Terima kasih telah menonton!